Intro Melalui iklan layanan masyarakat, BKKBN bersama DKT Indonesia berkolaborasi mengusung iklan layanan masyarakat bertajuk Gerakan KB Mandiri di Masa Pandemi. Asalnya angka kehamilan tidak direncanakan selama masa pandemi mengalami peningkatan, terutama saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Kepala BKKBN Hastowardoyo mengatakan, Gerakan KB Mandiri di Masa Pandemi ini sangat penting dilakukan guna menjaga jarak dan membatasi kehamilan yang tidak direncanakan. Partisipasi masyarakat untuk kemudian dia ikut menggunakan namanya modern kontrasepsi, yang menggunakan alat dan obat bukan secara tradisional, bukan secara alami, itu dari tahun ke tahun itu kalau tidak dipertahankan turun. Kita lihat di pernah mencapai 67 persen, mungkin 5-6 tahun yang lalu misalnya begitu. Tetapi tahun-tahun terakhir ini kan untuk mencapai 60 persen itu berat. Ini menunjukkan bahwa tren penggunaan kontrasepsi ini kalau dibiarkan menurun, dan akhirnya justru membahayakan karena bisa mengecil. Begitu juga namanya rata-rata melahirkannya, total fertility rate-nya. Ini kalau tidak ditahan-tahan betul untuk supaya turun, ini mereka menaik. Untuk mendukung gerakan tersebut, BKKBN telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak kehamilan. Hal tersebut dilakukan demi mencapai beberapa tujuan kesehatan Indonesia yang fokus pada penanganan stunting. Selain itu, ada beberapa alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan KB. Kami menganjurkan dengan berbagai macam alat kontrasepsi yang sekarang variasinya sudah banyak. Itu kita himbo untuk silakan kalau tidak senang yang satu metode bisa metode yang lain. Karena kita ada mulai dari yang sederhana, ada kondom, ada pil, ada suntik, kemudian ada IUD yang dulu disebut spiral, kemudian juga ada susok, kemudian ada vasektomi, ada tobektomi, dan sekarang pun kemasan itu kita buat yang nyaman. Senada dengan tujuan BKKBN, DKT Indonesia yang memiliki peran dalam industri kesehatan reproduksi juga memiliki andil dalam gerakan KB Mandiri di masa pandemi. Gerakan KB Mandiri ini diharapkan dapat menarik kembali kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya penggunaan kontrasepsi, khususnya di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui dari survei SDKI yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, ternyata memang angka prevalensi dari penggunaan kontrasepsi modern itu ternyata stagnan. Jadi angkanya itu stagnan, sehingga memang dibutuhkan suatu kampanye yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat itu tetap kesadarannya itu akan tumbuh, sehingga mereka pun juga akan ikut melakukan program pemerintah ini dengan program kabin nasional. Data dari BKKBN antara 400.000 sampai 500.000 kelahiran yang tidak digendaki. Nah sehingga dibutuhkan layanan masyarakat, timbuan lagi kepada masyarakat agar di masa pandemi ini mereka tetap ber-KB, berkontrasepsi. BKKBN dan DKT Indonesia berharap agar masyarakat tidak takut datang ke klinik untuk melakukan KB karena protokol kesehatan sudah diterapkan dengan ketat. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan KB Mandiri dengan berbagai alat kontrasepsi yang telah dianjurkan. Tim Liputan CNN Indonesia